Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malapemirsa gara-gara warisan anak tega menggugat ibunya yang sudah berusia 70 tahun ke pengadilan negeri Bandung pada sasa siang. Empat dari lima anak cici menuding sang ibu telah menjual warisan peninggalan ayahnya yang sudah meninggal tanpa sepengetahuan mereka. Anak menggugat ibu kandungnya kembali terjadi. Kali ini menimpa cici warga ujung berung kota Bandung yang digugat empat anak kandungnya gara-gara dituding telah menjual harta warisan peninggalan suaminya. Cici yang berusia 70 tahun terpaksa mengikuti sidang mediasi di pengadilan negeri Bandung setelah digugat empat anaknya yang menuduhnya telah menjual harta warisan peninggalan suaminya. Meski telah digugat darah dagingnya, kasih sayang ibu terhadap anaknya tidak luntur. Bahkan cici rela memaafkan keempat anaknya yang telah menggugatnya hingga menuju meja hijau. Bagaimana tadi hasilnya? Tadi belum ada catas pakat keempat minggu depan. Dimaafkan gak mah itu anak-anak begitu? Ya, ibu memaafkan aja ke anak. Apa orang tua yang tidak memaafkan anaknya? Orang suapa namanya. Terus perbuatan anak-anak kayak gitu gimana ibu? Gak apa-apa. Merasa sedih gak bu? Enggak, biar aja. Sementara itu menurut kuasa hukum penggugat, gugatan keempat anak terhadap ibunya bukan tanpa alasan. Bahwa jangan dilihat dari seorang anak yang mengajukan gugatan terhadap ibunya. Tapi ini perbuatannya. Tapi sekarang dalam posisinya adalah dalam perapiasi. Mudah-mudahan ada perapiasi lagi. Itu perbuatan yang dimaksudnya apa itu? Ada warisan yang dijual tanpa persetujuan yang diwaris lain. Berdasarkan hasil mediasi dengan pengadilan negeri Bandung, pihak penggugat atau sang anak meminta ibu mereka mengembalikan uang hasil penjualan harta warisan tersebut. Namun, sang ibu tidak sanggup karena uang tersebut telah habis. Proses mediasi pun akan dilanjutkan pekan depan. Jiwana Kurniawan, Bandung TV